Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda, karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Najib Razak memfailkan permohonan baru untuk panel baru Mahkamah Bersekutuan untuk menyemak keputusan menolak rayuannya dalam kes rasuah SRC International bernilai RM42 juta. Peguam bekas Perdana Menteri dari Syafi Enko memfailkan permohonan semakan awal hari ini. Pada 23 bulan lalu, panel 5 Hakim Mahkamah Bersekutuan yang dipenguruskan oleh Ketua Hakim Negara Tengkumai Muntuan Mat menolak rayuan bekas Menteri Keuangan itu untuk membatalkan sabitan terhadap 7 petuduhan jenayah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta sebagai ganti 5 tahun tambahan dalam penjara. Panel Mahkamah Bersekutuan yang lain ialah Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Kanan Vinalini Meri Lim Tiamsuan dan Muhammad Zabidin Muhammad Dia Najib kini menjalani hukuman penjara di penjara kajam. Menurut salinan notis usul itu, ahli Parlimen Pekan itu juga merayu terhadap keputusan Mahkamah menolak 3 permohonan interlokotarinya 1. Permohonan Najib untuk menyingkirkan Hakim Perbicaraan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali daripada kes SRC dan membatalkan keseluruhan perbicaraan 2. Permohonan menanggungkan pendengaran Mahkamah Persekutuan bagi rayuannya untuk membenarkan pasukan peguamnya membuat persediaan bagi kes itu 3. Permohonannya untuk menyingkirkan Hakim Tengku Maimun daripada rayuan itu Melalui permohonan semakan itu, Najib berhuca bahwa Nazlan yang sejak itu dinaikkan daripada Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan berada dalam konflik kepentingan apabila mendengar kes SRC Antara lain, Nazlan didakwa tahu bahwa Maybank Investment, satu entiti kumpulan Maybank dan Bina Fikir, satu lagi entiti kumpulan Maybank yang memberikan nasihat kepada Wan MDB dalam perkara berkaitan penubuhan SRC Najib mengulangi sebahagian besar dakwanya terhadap Nazlan yang terkandung dalam permohonan yang sudah ditolak sebelum ini untuk membatalkan perbicaraan SRC kerana peranan Nazlan sebelum ini sebagai peguam am kepada Maybank Ini termasuk dakwaan bahwa Nazlan mempunyai kawalan undang-undang penyeliaan dan pengetahuan mengenai pinjaman RM4.17 bilion yang diberikan daripada bank kepada Wan MDB Energy anak syarikat Wan MDB Najib juga berhujah bahwa keengganan Mahkamah Persekutuan untuk memberikan penangguhan kepada peguamnya Hisham T. Potek untuk menyediakan rayuan SRC adalah tidak berpelembagaan kerana didakwa melanggar perkara lima pelembagaan persekutuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!